RUSUN NAGRAK CILINCING Yang ini rencananya empat tower akan digunakan untuk menjadi lokasi isolasi mandiri dengan masing-masing empat tidur dalam satu kamar. Sehingga kapasitas hunian diperkirakan bisa mencapai seribu orang dalam satu tower. Sementara satu tower lagi akan digunakan untuk tenaga kesehatan. Hingga selasa sore, RUSUN NAGRAK telah menampung 58 pasien untuk diisolasi di tower 3. Tingkat keterisian di RUSUN NAGRAK akan terus bertambah pada hari ini, mengingat sudah ada sekitar 150 pasien yang mendaftar. Di sini tidak hanya pasien OTG, tapi kejalanan tanpa komorbi juga diterima di sini. Sampai saat ini yang sudah mendaftar 150, tapi yang datang baru 58 sampai sore ini. Ya mungkin baru tempatnya juga agak jauh, mungkin perlu perjalanan juga yang pusus masjid-pusus masjid racah semanakan jauh ya. Ya mungkin perlu proses untuk sosialisasi lah. Dalam kunjungannya ke RUSUN NAGRAK selasa sore, Menteri Kesehatan, Kapolri, dan Panglima TNI juga mengecek kesiapan fasilitas medis. Mulai dari jumlah tenaga kesehatan yang tersedia, poliklinik IGD, obat-obatan, dan skema rujukan ke rumah sakit jika pasien mengalami perburukan. Nantinya selain rujukan dari FASKES di wilayah Jakarta Utara, RUSUN NAGRAK ini juga akan menerima pasien rujukan dari seluruh wilayah DKI Jakarta.